Wali Kota Batam dan FKPD menggelar ziarah Makam Juryat Nong Isha. Ziarah Makam Juryat Nong Isha tersebut menjadi agenda rutin setiap tahun pada peringatan hari jadi Kota Batam. Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam serta sejumlah OPD dan FKPD mengikuti ziarah Makam Juryat Nong Isha yang digelar setiap peringatan hari jadi Kota Batam. Ziarah ini dilaksanakan selasa siang di Nong Sabata. Ziarah Makam Juryat Nong Isha ini dihadiri Wakil Wali Kota Batam dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah FKPD Batam. Sebelum ziarah Makam, acara dimulai dengan pengajian dan doa bersama. Wali Kota Muhammad Rudi menyampaikan kepemimpinan saat ini harus mengingat kembali para pendahulu adanya Batam dengan kemajuan hari ini karena ada para perintis di masa lalu. Melalui ziarah ini mengajarkan untuk menghargai jerih payah orang-orang tua terdahulu di Batam. Dalam ulang tahun Kota Batam ya ke-190 setiap tahunnya menjadi rutin kita mengunjungi Makam Raja Nong Isha yang dulunya pertama memerintah Kota Batam. Apa yang kita lakukan? Ini harus kita lakukan agar semua kita juga paham bahwa namanya suatu pekerjaan ada awal dan ada akhir. Awal pemerintah Kota Batam adalah Raja Nong Isha. Hari ini kita harus mengingat jasa jawab beliau jangan melihat proses pembangunan zaman beliau dulu. Itu awal. Pasti tidak ada pembangunan yang signifikan seperti hari ini. Tapi karena ada dulu maka ada sekarang ini. Maka sebagai pemerintah Kota Batam yang ditugaskan oleh negara menjaga adat budaya dan wali kota wajib untuk ini. Rudi menambahkan Raja Nong Isha yang membangun Batam ini sudah meletakkan tapaknya. Pembangunan sudah dimulai ketika Batam bernama Nongsa dan Ranto sekitarnya. Hal serupa harus dilakukan oleh pimpinan saat ini dan di masa mendatang. Jara makam juriat Nong Isha ini menjadi agenda rutin setiap peringatan hari jadi Kota Batam. Dari Batam Mohamzani, Ainus melaporkan.